PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Para pendengar yang kami hormati selamat berjumpa kembali dengan RBM Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia yang ada di Jalan Kemang Utara di Jakarta Selatan Dan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih boleh berjumpa melalui siaran radio ini dan kali ini kita secara khusus akan membicarakan topik mengenai kehidupan kita ini yang tidak, yang seringkali ya tidak memberi peluang untuk kehadiran Allah Jadi ini merupakan suatu topik yang sebetulnya bisa diaplikasikan di dalam setiap bidang, di dalam aspek hidup ini oleh karena kita percaya bahwa sebetulnya pada saat Kristus itu sudah mati di atas kayu salib dan menembus akan dosa kita dan memberikan kepada orang percaya itu suatu status yang baru yaitu sebagai anak-anak Allah Sebenarnya di dalam 2 Korintus fasal 5 ayat 17 disebutkan yang lama jadi kehidupan yang lama itu sudah berlalu kehidupan yang baru itu sudah terbit berarti yang baru, yang bersamaan dengan anugerah kasih karuni Allah itu sudah hadir dan berkarya, beroperasi di dalam hidup kita yaitu kehadiran roh kudus yang tak akan menuntun, akan mengingatkan, dan akan membantu, menegur juga akan melindungi dari hal-hal yang jahat jadi bahkan tubuh kita ini disebut rumah roh kudus jadi kita adalah orang-orang yang sangat sekali diberkati Tuhan nah seharusnya kehidupan kita ini sudah mengalami perubahan oleh karena yang lama sudah berlalu tetapi realitanya kita percaya sekali bahwa yang lama itu ternyata masih hadir dan kehadiran di dalam tubuh dan jiwa kita jadi meskipun roh kita itu sudah dilahir barukan yang disebutkan dilahirkan baru di dalam roh tetapi kita sebetulnya tubuh dan jiwa kita itu masih yang lama yang Paulus mengatakan bahwa dia masih berdiam di dalam kema yang lama itu nah sehingga kadang-kadang dia sendiri juga mengeluh bahwa di dalam tubuhnya ada dua macam hukum ya kan dalam rumah fasal yang ketujuh bahwa pikirannya sebetulnya sadar oleh karena apa? oleh karena roh kudus sudah hadir bahwa untuk memakai pikiran untuk kemuliaan Tuhan tetapi tubuh darah daging ini ternyata itu menyeret orang percaya ke dalam perhambaan dosa jadi sebetulnya kalau kita melihatkan hidup ini kapan ya waktu kita betul-betul dikuasai oleh roh kudus itu ternyata merupakan suatu saat dimana kita sendiri harus betul-betul di dalam kesadaran penuh mengizinkan Tuhan itu hadir di dalam hidup kita dan itu merupakan suatu misteri yang sulit sekali jadi kita akan bicarakan secara bertahap itu jadi pertama kita itu tahu bahwa tubuh darah daging itu memanifestasikan diri itu antara lain yang pertama adalah dengan kerja dari hati manusia atau hati nurani manusia itu sendiri jadi hati dan hati nurani itu merupakan dua hal yang seolah-olah berbeda tapi sebetulnya sama oleh karena apa berbedanya? oleh karena dalam Matius fasal 15 disebutkan bahwa dari dalam hati manusia sebetulnya semua kejahatan itu tersimpan di sana sehingga munculnya memori kebencian memori yang negatif angan-angan yang jahat dan kotor dan sebagainya ya kan keinginan untuk mencelakakan dan bahkan membunuh orang kadang-kadang tersimpan di dalam hati ya ketidaksukaan terhadap orang lain tersimpan di dalam hati tapi pada saat yang sama Alkitab mengatakan bahati nurani manusia ya itu seringkali itu menjadi suara roh kudus jadi ini merupakan sesuatu yang ajaib ya sebetulnya karena kita tidak tahu persisnya dari sebetulnya sumber biologis dari kerja hati itu dimana tetapi itu hadir di dalam batin manusia jadi hati nurani yang sudah disucikan roh kudus itu bukan sekedar super ego dimana manusia belajar untuk memilah dan membedakan antara yang baik dan yang jahat dan mempunyai kesadaran untuk hal-hal yang baik dan berguna ya kan kalau sudah disucikan roh kudus itu menjadi suara dari roh kudus jadi ini merupakan hal yang menarik oleh karena ternyata Alkitab berbicara mengenai dua hal yang sebetulnya tidak terpisahkan menyatu tetapi ternyata berbeda jadi berarti bisa berfungsi sebagai hati nurani yang positif bahkan lebih dari segena positif bukan semua super ego tetapi seorang roh kudus tapi bisa juga itu hadir itu sebagai hati yang disebutkan Tuhan Yesus yang sebetulnya menyimpan termasuk hal-hal yang jahat jadi pada saat kita berfikir mengenai kehadiran Tuhan itu kadang-kadang sulit sekali dialami jika lo apa yang ada di dalam hati kita itu kita tidak sadari dan kita tidak pernah selesaikan dan kita terus menyimpan bahkan hal-hal itu di dalam hidup kita dan mungkin kita akan mulai dengan membicarakannya bersama dengan Ibu Esther kali ini ya Pak sebetulnya sangat menarik sekali ya apa tadi yang Bapak itu katakan bahwa sebetulnya setelah manusia itu diselamatkan itu kan kehadiran daripada roh kudus itu kan mengingatkan kita kepada hal-hal yang tidak baik yang tidak boleh kita lakukan yang seharusnya kita tidak lakukan tetapi toh itu tuh kita seringkali itu terulang lagi kita jatuh lagi salah lagi salah lagi nah itu tuh salahnya dimana sih Pak seperti misalnya perasaan tidak suka kepada seseorang kenapa kok itu muncul lagi muncul lagi muncul lagi bagaimana itu Pak sebetulnya itu juga cukup kompleks oleh karena sebetulnya memori manusia satu kali sudah terbentuk biasanya itu tetap ada di sana apalagi jika lo itu seringkali kita hidupkan nah sehingga memori-memori yang jelek itu akhirnya menjadi sesuatu yang makin mengkuat dan ternyata sudah berkembang bukan hanya sekedar memori sesuai dengan asalnya tetapi sudah menjadi sesuatu tambahan-tambahan yang yang mengikutinya sehingga dari tidak suka sekarang itu yang menemukan alasan ini alasan itu sehingga berubah menjadi kebencian sekedar marah sekarang itu sudah menemukan alasan untuk melanjutkan kemarahan sampai menghukum dan sebagainya jadi sebenarnya ini jiwa manusia ini sebetulnya itu pusatnya sebetulnya yang utama adalah di otak sendiri yang sebetulnya menyimpan memori itu di prefrontal di otak ini yang sebetulnya mempunyai akan jutaan akan neuron neuron otak yang di dalam hubungan satu dengan yang lain membentuk pola-pola kehidupan itu pak kembali lagi kepada pertanyaan saya tadi lalu sebetulnya kenapa fungsi seolah-olah daripada roh kudus yang siap membantu menginsyafkan mengingatkan yang menuntun menegur kenapa itu lalu kemudian itu seolah-olah tidak ada efeknya apakah itu oleh karena kita itu justru mengusir atau tidak suka keberadaan roh kudus kita mencoba menutup pintu sehingga yang berkembang jelas yang jahat tetapi sebetulnya seperti kata Alkitab kalau kita membuka akan hati kita itu kan roh kudus akan memampukan kita menolong kita bagaimana itu pak jadi sebetulnya kesadaran itu yang terpenting dan kesadaran bagi orang yang biasa berjalan dengan Tuhan itu berbeda sekali dengan kesadaran dari orang yang jarang atau tidak pernah berjalan dengan Tuhan jadi orang yang biasa berjalan dengan Tuhan dengan sendirinya dia familiar dengan cara kerja Tuhan apa yang Tuhan sukai dan apa yang Tuhan tidak sukai sehingga hati nurani itu langsung bersuara dan suaranya itu keras sekali sehingga membuat dia itu takut berbuat dosa nah itulah sebenarnya makanya perlu disebutkan makanya di dalam Alkitab disebutkan dalam Galatia fasal 5 misalnya walk in spirit berjalanlah dalam roh itu artinya biasakan kamu bergaul dengan Tuhan maka kehendak daging ini ya itu kamu tidak akan lakukan nah sebenarnya ini merupakan suatu pilihan dan saya rasa tanpa dilatih kita tidak pernah memilikinya jadi sesuatu yang disediakan oleh Tuhan itu harus dipakai oleh karena Tuhan sudah menyediakannya jadi orang yang lumpuh misalnya kalau sudah dioperasi dan seharunya sudah sembuh dia harus berani jalan oleh karena kalau dia berani jalan oleh karena rasa sakit untuk selama-lamanya dia lumpuh meskipun sudah dioperasi dan menjadi sembuh jadi ini sebetulnya kembali lagi intinya itu adalah apakah kita itu berjalan bersama dengan Tuhan atau tidak gitu ya Pak iya jadi kalau begitu berjalan dengan Tuhan itu tidak bisa jadi klise yang cuma diucapkan sebab itu mesti harus difahami dan dipraktekan fahaminya itu kita mesti mengerti sebetulnya Allah itu roh dalam satu Yohanes disebutkan dengan jelas Allah itu roh jadi di dalam Yohanes fasal 4 itu menyebutkan maka orang yang menyembah dia ya harus menyembah dalam roh dalam kebenaran masalah rohani ini tidak sama dengan sekedar rekayasa pikiran dan kegiatan kita jadi kita harus membiasakan diri melatih supaya kepekaan rohani ini makin kuat makin kuat bukannya sekedar baca Alkitab misalnya tapi baca Alkitab dengan kehausan nah kehausan rohani itu masih disiap dilatih supaya kita makin menemukan kehausan yang sehat dan melalui itulah kita menemukan pengalaman dari penyingkapan Allah sendiri ya Pak kalau begitu kita bisa memahami begitu ya kenapa ada orang-orang yang sulit sekali kalau marah kepada seseorang itu sulit sekali untuk memaafkan apalagi mengampuni apakah itu juga sebetulnya kita sedang menolak kehadiran Allah yang berbicara Allah yang menegur Allah yang menolong kita itu untuk melihat bahwa kita sendiri juga ada salahnya loh jadi jangan seolah-olah kita itu jangan memegangi kesalahan daripada orang lain apa begitu Pak? sebetulnya itu dinamika hidup sih ya sebenarnya dinamika kehidupan ini kita itu bergerak jadi kita itu mengalami peperangan rohani jadi yang lama ini ingin memenangkan terus yang baru ini ingin itu juga mengambil bahagian tapi kadang-kadang lemah karena tidak dilatih ya di dalam dinamika itu aspek-aspeknya itu bisa ratusan macam termasuk seperti tadi akhirnya ada orang yang menyimpan akan dendam dan tertutup mata rohaninya untuk kelemahannya sendiri dan tidak bisa melihat kelemahannya sendiri dan sehingga kehidupannya itu makin lama menjadi makin melatih dan membiasakan diri melakukan dosa dan hal-hal yang tidak diperkenan Tuhan jadi Pak kalau begitu sebetulnya bagaimana sih memulai suatu kehidupan dimana kehadiran Allah itu kita bisa rasakan itu terus gitu loh makanya perlu sekali itu kesadaran pengenalan apa itu dan melatih supaya itu hidup jadi kita tahu hal rohani itu misteri oleh karena ini tidak bisa dengan sendirinya kita hidupi nah kita mesti tahu dulu tadi saya sebutkan membaca Alkitab itu bukan cuma membaca tetapi kalau membaca dengan kehausan rohani itu dengan sendirinya memang kita itu merasakan betapa kita itu lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan nah sehingga pada saat kita itu membaca kita itu mencari seperti seorang yang tidak mengenal lelah mencari mutiara yang tersimpan gitu tidak bawa tanah itu dan membongkar batu-batuan membersihkan tanah-tanahnya dan sebagainya nah itu kan sebetulnya lain dengan orang yang cuma membaca Alkitab asal memenuhi akan apa tuntutan agamawi atau kebiasaannya supaya tidak merasa guilty feeling kalau hari ini belum baca belum baca Alkitab dan sebagainya jadi manusia sebenarnya mengenalinya ya setelah dia mulai melatihnya dia mulai mengalaminya nah karena mengalaminya dia kemudian menghidupinya nah ini sebetulnya selalu seperti itu jadi ini merupakan suatu-suatu mata rantai yang tidak pernah akan makan putus begitu saja nah seharusnya setiap orang percaya itu memahaminya bahwa hidup ini memang seperti ini dan kita itu sebetulnya diberi peluang sebagai bagian dari tanggung jawab orang yang sudah diselamatkan tapi kalau orang yang belum mengenal Kristus nah tidak ada roh kudus dalam dirinya saya tidak berani mengatakan akan apa yang kita bicarakan ini oleh karena berbeda sekali oke pak apa pertolongan roh kudus sebetulnya kita itu tidak mempunyai kemampuan untuk pleasing God dan untuk menyenangkan Tuhan kalau begitu pak sebetulnya intinya itu tadi seperti yang bapak katakan itu adalah bagaimana kita mengenali akan kebenaran kemudian mengalami dan menghidupi atau mempraktekan sebetulnya itu sebetulnya satu kunci begitu ya pak untuk sebetulnya itu memahami akan kehadiran Allah itu di dalam kehidupan kita dan Allah itu hadir selalu tapi kehadirannya kita tidak kenali nah itulah itu yang menjadi yang menjadi keluhan dari saya kan mengatakan begitu ya betapa dekatnya tetapi kita tidak mengenalinya jadi para pendengar yang kami hormati dan setelah mendengar hal-hal seperti ini saya percaya sebagai orang Kristen orang percaya yang memang serius ingin sekali hidup di dalam iman yang benar saudara mulai mengkumuli akan beberapa aspek yang kita bicarakan tadi dan silahkan mengkontak kami melalui nomor telepon 794 38 29 dan kami akan menyediakan orang yang melayani percakapan Anda biar Tuhan memberkati Anda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati